Intro Timnas Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo terlempar ke babak playoff Piala Dunia 2022 Nasib itu mereka terima setelah hanya finish di posisi runner-up grup A kualifikasi Piala Dunia 2022, Yuna Eropa Portugal menghadapi Serbia di match de Pamukkas di grup A kualifikasi Piala Dunia 2022, Yuna Eropa Setelah melewati 7 pertandingan, baik Portugal dan Serbia sama-sama mengoleksi 17 angka Berhubung unggul selisih gol, Portugal hanya butuh hasil imbang untuk mengunci status juara grup dan lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2022 Ketika pertandingan diperkirakan bakal berakhir 1-1 Serbia mencetak gol kemenangan via Alexander Mitrovic pada menit ke-90 Alhasil Portugal, tumbang 1-2 dari Serbia dan harus puas finish sebagai runner-up Meski begitu, fans Portugal tak perlu takut Sebab Selaco dan Squinas sudah biasa turun di babak playoff Piala Dunia Hebatnya, tiap kali turun di babak playoff Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan selalu memenangkan pertandingan dan melaju ke putaran final Piala Dunia Semenjak Cristiano Ronaldo membela Portugal Mereka telah 4 kali lolos ke Piala Dunia Sebut saja pada 2006, 2010, 2014, dan 2018 Untuk lolos ke Piala Dunia 2010 dan 2014 Portugal melewati babak playoff Di kualifikasi Piala Dunia 2014 Portugal hanya menjadi runner-up grup F di bawah Rusia Karena itu, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mentas di babak playoff untuk memperhubungkan satu tiket kontra Sweden Hasilnya setelah melewati dua pertandingan Portugal menang agregat 4-2 atas Sweden Hebatnya, semua gol Portugal itu diborong oleh Cristiano Ronaldo Sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2010 Portugal hanya menjadi runner-up grup 1 di bawah Denmark Alhasil, Portugal terlempar ke babak playoff dan bertemu Bosnia-Herzegovina Hasilnya dalam dua pertemuan itu Portugal selalu menang dan unggul agregat 2-0 atas Bosnia Karena itu, akankah kekalahan 1-2 Portugal dari Serbia merupakan faktor yang disengaja Alias hanya sengaja ingin membuat fans Portugal deg-degan Hmm, gimana menurut kalian bro?